Penyelidikan dukaan pencabulan tiga anak oleh ayah kandungnya di luar timur Sulawesi Selatan terus bergulir. Kini tim Mabes Polri mengemukakan sejumlah temuan di antaranya. Hasil pemeriksaan terhadap Dr. Imelda, dokter spesialis anak di rumah sakit Vale Sorowako, pada 31 Oktober 2019 membuktikan adanya peradangan di sekitar alat vital korban. Tim melakukan interview pada tanggal 11 Oktober 2021 dan didapati keterangan bahwa terjadi peradangan di sekitar vagina dan dubur. Sehingga ketika dilihat ada peradangan pada vagina dan dubur, diberikan obat antibiotik dan paracetamol obat nyeri. Kemudian juga hasil interview disarankan kepada orang tua korban dan juga kepada tim supervisi agar dilakukan pemeriksaan lanjutan. Untuk menindaklanjuti temuan ini, ketiga korban seharusnya menjalani pemeriksaan lanjutan pada selasa kemarin atas persetujuan ibu korban. Namun pemeriksaan dibatalkan karena kondisi psikologis ketiga korban. Sementara itu tim pencari fakta dan dinas perlindungan perempuan dan anak Provinsi Sulawesi Selatan memastikan ketiga korban dan ibunya mendapat perlindungan yang sabar. Kasus dugaan pencabulan ini menyeruak setelah ibu korban bersiwara karena upaya mendapat hukum atas laporan yang viral di media sosial. Ibu korban melaporkan SS mantan suaminya atas dugaan pencabulan tiga anakan dunia. Sementara SS menyangkal semua tudingan tersebut.